assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah charger untuk semua baterai ini desainnya bisa kalian lihat di video saya di sini pada saat saya ingin membuat charger menggunakan pemutus dengan relay saya sedikit bingung akhirnya saya coba dahulu menggunakan standarnya seperti ini dan ini alasannya kenapa saya membuat percobaan seperti ini karena bila kita membeli IC nya saja misalkan IC ini sudah harganya Rp5.000 sedangkan DW01 ini yang kecil terlihat bro yang kecil ini ini terlihat DW01 ini murah tapi terlalu kecil jadi lebih baik menggunakan modul ini saja ini tujuannya saya membuat video ini apa yang saya lakukan sebelum saya membuat rangkaian kalian lihat Hai ini modul yang khusus DW01 TP4056 tapi tidak ada proteksi tambahannya terlihat terlihat ini karena ini murah sekali bro sekarang harganya tidak sampai Rp5.000 jadi saya mencoba-coba karena pada rangkaian modul ini DW01 ini bekerja pada saat ada baterainya sedangkan TP4056 ini bekerja dengan catu sumber ini jadi saya ingin mencoba dengan catu ini dahulu ini kita saya abaikan dahulu jadi saya fokus ke 4056 caranya saya tambah kabel kalian lihat pada pin 6 dan pin 7 Oke kita lihat dahulu skematiknya Oke ini skematik dari modul TP4056 kalian perhatikan pin 6 dan pin 7 saya beri masing-masing solder disini saya tambah kabel jadi saya solder pada pin 6 dan pin 7 nya tapi di di resistornya lalu akan saya tambahkan rangkaian seperti saya akan saya tambahkan rilai 5 volt dengan dioda pengaman ini boleh 4148 in 4007 terserah dan transistor nvnp BC558 yang saya gunakan kemudian ada tambahan resistor dari basis ke emitter 100 kilo ohm dan resistor 4k7 dari basis ke pin 6 modul Oke bro mudah bukan kita praktek saja Oke kita coba saja saya ingin tahu apakah ini Open Collector atau kalau tidak kita coba saja sudah menyala saya coba dengan baterai yang penuh kalian perhatikan indikatornya merah sedikit menyala biru menyala ini full kalau nggak salah artinya biru yang menyala ya benar Hai kemudian saya coba yang kosong Hai jangan sampai salah positifnya mencharger Hai ke saya akan saya ukur tegangan di sini apakah Open Collector caranya Oke saya ambil dari positifnya saya akan saya ukur terhadap positif input Oke saya pasang chargernya sudah menyala Hai sudah menyala kita ukur apakah ini Open Collector 4,9 volt ini di LED indikator full charger sedangkan ini di LED indikator charger yang warna merah 1,3 ini sepertinya Open Collector Oke kalian perhatikan ini di full charger saya coba baterai yang kosong artinya ini Open Collector ini karena negatif bukannya nol Oke Open Collector jadi saya buat untuk mengaktifkan relay saya ambil dari indikator LED nya saja khusus tp4056 Hai sedikit menyala sebetulnya oke kemudian akan saya coba buktikan bahwa indikator bisa kalian paralel untuk menempatkan di luar misal kalian ingin membuat box kalian lihat LED nya menyala saya coba yang putih ini saya menggunakan LED hijau dengan resistor satu kilo ohm kalian lihat tidak pengaruh pasti bisa ini tuh seperti ini lihat bro menyalanya oke kita coba saja mencharger yang penuh atau kosong saya lupa ini sepertinya penuh nyala oke sekarang yang sedikit kosong kalian lihat saya coba yang full tidak menyala saya coba yang charger merah hai oke menyala Hai jadi ini aktif law oke karena ini aktif law untuk mengaktifkan relay saya menggunakan eh eh PNP saja Oke saya coba cari relay nya Hai keceng menggunakan transistor NPN BC 557 basis dan emitter saya lilit dengan resistor 100 kilo pemberian resistor agar basis mendapat VCC jadi normally close terus Hai keceng pasang ini kolektornya di relay nanti keceng pasang kolektornya dirilai Hai kemudian di basis saya tambah resistor 4K7 kemudian emitter Hai saya pasang VCC Hai saya pasang indikator LED Hai full nah akhir negatifnya dirilai Hai ini masih sementara Bro hai 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 he takiej hai 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 Oh collector basis VCC emitter Oke kita coba saja Oke kabelnya saya tukar dahulu Oke sudah kita lihat arusnya sudah naik kabelnya tadi masalah saya diamkan apakah bisa cut off otomatis waktunya saya reset dahulu Oke sudah 0 Oke setelah 5 menit sudah bisa cut off otomatis saya lepas lagi saya coba saya coba yang bisa di charger ya saya coba lagi ya benar-benar cut off Oke Bro jadi nanti LED ini LED indikator pada TP4056 akan saya gunakan untuk mengaktifkan relay ini salah mematikan charger atau apa di video berikutnya saja Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton